Panglima TNI Marsikal Hadi Cayanto turun langsung melihat langsung korban campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Menyatakan bahwa kasus tersebut telah selesai, namun tim Satgas masih terus melakukan pelayanan selama 270 hari atau 9 bulan. Rombongan Panglima tiba di Asmat langsung disambut Bupati Asmat Elisa Kambu. Rombongan kemudian meninjau posko kesehatan dan RSUD Agats. Juga mengecek siap siagaan prajuri TNI yang tergabung dalam Satgas Kesehatan. Dalam kunjungan ini, Panglima TNI meminta kepada tim medis agar terus melakukan pengobatan secara rutin kepada para pasien sesuai penyakit yang diderita mereka. Selain itu, Panglima juga meminta agar tim medis rutin memberikan makanan bergizi dan vitamin kepada para pasien. Bagi para tim medis, jika sudah melakukan pengobatan kepada pasien, diharapkan selalu lakukan pengawasan karena pasien membutuhkan pelayanan setiap hari. Semuanya sudah selesai karena RSUD, rumah sakit-rumah sakit semuanya sudah hampir tidak ada pasien. Namun, sekarang tugasnya adalah untuk memantau dan membantu terus mengawasi terhadap 224 desa itu. Sehingga Satgas saya minta untuk yang pertama adalah buka komunikasi di 224, kemudian dukung transportasi. Apabila mereka memerlukan, contohnya adalah memang masih ada yang sakit, segera kita tangani. Dari hasil kunjungan, Satgas TNI sudah melaksanakan tugas dengan baik, diantaranya adalah sudah berhasil mengobati 600 balita dan anak-anak yang terkena KLB campak. Selain itu, Satgas dan pemerintah sudah melakukan vaksinasi terhadap 13.336 orang penderita yang tersebar di 224 desa atau kampung. Walaupun sudah usai, namun tugas tim Satgas terus memantau, membantu dan mengawasi ratusan desa tersebut apabila ada warga yang sakit. Sementara kapal perang saat ini diminta merapat ke Papua, tujuannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat asmat yang tersebar di 224 desa. Hal ini bertujuan untuk lakukan pengawasan agar para korban terdampak sembuh total. Dari Papua Timika, Nathan Making, Tim Ainis memberitakan. Terima kasih telah menonton!